PEMBICARA 1 Amin Hari ini saya akan membawakan renungan tentang God created you to win Tuhan jatuhkan saudara buat menang Yes Tuhan gak pernah kisah saudara buat kalah Tuhan tidak pernah mendiru saudara untuk dipermalukan Tuhan gak pernah terus hidup yang biasa aja Dalam Yonis 8, 31-32 dikatakan demikian Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya Jikalau kamu tetap dalam firmanku Kamu benar-benar adalah muridku Dan kamu akan mengatari kebenaran Dan kebenaran itu akan membenarkan kamu Kalau saudara hidup dalam firman Tuhan Hidup dalam rencananya Tuhan Hidup dalam tutupnya Tuhan Maka sepaksa saudara Tuhan jatuhkan hidupmu juga berkemenangan Hidupmu yang bebas Katakan kalau kamu ada kebenaran Kebenaran kita akan membenarkan kamu Berkata dari apa? Jangan bisa berkata dengan banyak hal Kemenangan apa sih sebenarnya yang Tuhan sediakan bagi kita Kemenangan apa yang harusnya bisa kita alaih dalam hidup kita Saya kira berada dalam Tuhan Yang pertama kita perlu menang Atas diri kita sendiri Iya, iya, iya Saudara gak salah dengar Kalau saudara bilang engkau di dalam Tuhan Engkau di dalam Yesus Dan Yesus di dalam saudara Akhirnya pasti punya kemampuan untuk bisa menang atas dirimu sendiri Atas egumu Atas kedaginganmu Atas banyak hal Dan Bama 12 adalah yang pertama dikatakan Karena itu saudara-saudara Demi kemuruhan Allah Aku menasihatkan kamu Supaya kamu Mempersembahkan tubuhmu Sebagai persempuan yang hidup Yang kudus berkenan kepada Allah Itu adalah Sejati Saya suka kalimat Supaya kamu Mempersembahkan tubuhmu Tuhan gak suruh bilang Mempersembahkan hartamu No, no, no Tuhan gak suruh Mempersembahkan Kamu yang mau talentamu No, no, no Talentam bisa dicari Skill bisa dicari Uang bisa dicari Tapi gak banyak orang Yang mempersembahkan hidupnya sama Tuhan Gak banyak orang Yang menjalani Gak banyak orang menjalani hidupnya Tapi sungguh-sungguh hidupnya Bukan Tuhan Hidupnya Mau dia Dagingnya mau dia kalahin Untuk ikut jalannya Tuhan Egonya dia kalahin Untuk ikut jalannya Tuhan Makanya gak harap Dari kita Kalah Dibohongin sama Tiba-tiba harus habisan Kenapa Karena saat ambil keputusan Saat memilih sesuatu Kita gak tanya Tuhan Yang kita pentingkan apa Ego kita Pride kita Harga diri kita Pikiran apa yang menurut kita baik Bukan yang menurut Tuhan baik Keegoisan kita Ada orang dimarin sama bosnya Langsung resign aja Cabut aja Habisan bingung mau ngapain Mau masuk gak bisa lagi Dan kayak begitu Banyak orang Pertengkaran dikit Pemang tangga Udah pisah aja Cerai aja Padahal maksudnya gak Gak fundamental Cuma masalah selera mungkin Atau mungkin masalah Yang gak gede Pisah aja Apa sih Karena jangan kaya keputusan Saat kau emosi Makanya Tuhan Dengan saudara Saat itu Engkau tinggal dalam Tuhan Engkau bisa menang Atas diri Engkau bisa menang Atas kedaginganmu Engkau bisa menang Atas igumu Seorang hamba Tuhan Namanya D.L.Mudi Saya bergugling Kisah ini Seorang wartawan Nanya dia Dia bilang Orang mana Yang memberi anda Kesulitan terbesar Mungkin aku sudah akan pikir Mungkin yang bikin saya adalah Orang-orang yang pelepasan Atau orang-orang kaya mungkin Yang sekarang ngatur-ngatur pendeta Atau mungkin apapun Atau mungkin pasangan Yang sudah dipengerti Tapi T.L.Mudi Dengan Dengan kalian jawab gini Orang Yang paling banyak Membira kesulitan pada saya Dibanding siapapun Adalah Diri saya sendiri Wow Kalau dipikir-pikir Benar ya Kalian kita susah Kalian kita sendiri Kisah saya minjem-minjem duit Bukan buat beli handphone Bukan menuhi Kisah kita sendiri Kita sibuk Parti Aneh-aneh Hidupnya berantakan Jauh dari Tuhan Demi apa Pengakuan dari dunia Acceptance dari dunia Ujungnya apa Berantakan Ujungnya apa Jangan saya dalam dosa Ujungnya apa Risal Saat saya baca ini Saya lihat bahwa Saat saya koreksi bahwa Iya benar sih Saya banyak korepot Karena keputusan saya yang salah Karena saya gak mikir baik-baik Karena saya gak tanya Tuhan Karena saya talong Ternyata ego saya Dan saya yakin Saat sudah menunggu ini Dia sudah mikir Iya juga ya Kadang yang bikin korepot gue Gue sendiri Kadang bikin susah Matangga saya Saya sendiri Kadang bikin susah Pekaujian saya Saya sendiri Soalnya ini Gak ada yang bisa menang Satu prosen Gak ada Soalnya saya bisa belajar Kalian ego kita Daging kita Maka dari probus 1 14-15 Dikatakan Tetapi tiap-tiap orang Dicobai oleh Keinginannya sendiri Ia diseret Dipikat olehnya Dan apabila Kena telah dibuahi Ia melahirkan dosa Dan Apabila dosa sudah matang Melahirkan maun Ketua orang dipikat oleh Keinginannya sendiri Bukan orang lain Dan antun hidup kita Diri kita Bukan orang lain Yang kedua Kemenangan apa yang Harus kita lain Apa yang harus kita kalahkan Yang kedua yang pasti Kita harus menang Atas dos Atas keturikatan Dan selapan 32-34 Lompat 36 Dikatakan Dan kamu Merti kebenaran Dan Kebenaran itu Karena merdekakan kamu Jawab mereka Kami Keturunan Abraham Dan tidak pernah Menjadi hamba siapapun Bagaimana Kena berkata Kamu akan merdeka Kata Yesus Kepada mereka Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Setiap orang yang Berbuat dosa Adalah hamba dosa 36 Jadi Yang kedua yang Kita mendekakan kamu Kamu pun Benar-benar merdeka Benar-benar merdeka Orang Israel Sudah tahu Baca Alkitab Sudah Alkitab Pernah menjadi budak Dari beberapa bangsa Budak Persia Budak dari Bangsa Mesir Dari Babylonia Kast Infiniti Bahkan Saat mereka Ngomong kayak gini Saat ada Komposisi ini Mereka sedang menjadi Budak dari orang Tapi mereka bilang Kita gak pernah jadi Hamba siapapun Maksudnya pak Maksudnya adalah Kadang Kita gak tau Kadang kita gak sadar Kita punya dosa favorit Kita punya keterikatan yang Kecil sih Bukan bunuh orang Bukan Tapi kita suka Atau mungkin kita suka apa Suka ngomongin orang Kita suka gosik Itu juga sebuah salah Kecil sih kecil Gak gede Gak dosanya gak Korupsi triliunan Cuman aneh-aneh Dosa gede kecil Adalah dosa Salah-salah Benar-benar Gak bisa Yah gitu doang Kecil kok Gak masalah Cincailah No, no, no Karena kita gak sadar Kita punya dosa favorit Kita gak sadar Masa dia betul udah benar Udah pelayanan Udah gak aneh-aneh Udah gak pernah party Udah gak pernah Udah gak pernah marah-marah Udah gak pernah Dilemit Saya masih suka bohong Tapi suka iri Lihat temannya diberkati Udah gak dosa Saya ngomong Bukan buat menghakimi Saya ngomong Bawa kita sama-sama Cek diri kita Adakah Yang kita pingin Kita ini benar Apakah benar-benar Apakah yang kita pingin Kita orang menang Apakah kita benar-benar Udah benar Untuk segala pelanggar Dan dosa kita Maka dalam Pankotbah 720 Dikatakan Sesungguhnya Di bumi Tidak ada orang yang salah Yang berbuat baik Dan gak pernah Berbuat dosa Gak ada Kita pasti buat dosa Kita bukan Tuhan Yang gak pernah Buat dosa di dunia Kita pasti ada salah Di sesuai Sama-sama kita berjuang Bagaimana hidup kita Boleh berkini Dengan Tuhan 111 Ayat 8 dan 9 Jika kita berkata Bahwa kita berdosa Maka kita menipuli Kita sendiri Dan kebenaran Tidak ada dalam kita Jika kita berdosa kita Maka ia adalah Setia dan adil Sehingga ia Akan mengampuni Kedosa kita Dan menyucikan kita Dari segala Kejahatan Ayat 10 Saya tambahin Jika kita berkata Bahwa kita tidak ada Jika kita berkata Bahwa kita tidak ada Berbuat dosa Maka kita membuat dia Membuat Yesus Sudahnya gede Menjadi pendusta Dan firmannya Tidak ada dalam kita Jadi jangan pernah bilang Ah saya sudah benar Terus cek diri kita Hal ini mungkin Kau kalau lalu Sekali mungkin Kau bisa Gede segala berdosa Tapi apakah jaminan Hidupan besok Akan baik-baik aja Tapi pertabatan Hidup benar Proses semua hidup Yang ketiga adalah Kemana apa yang perlu Kita raih sama Tuhan Kemana apa yang perlu Kita raih dalam hidup kita Saat kita berjalan sama Tuhan Yang ketiga adalah Kita perlu menang Atas gagal kita Di masa lalu Iya-iya Kita perlu menang Kita pasti punya kegagalan You name it Gagal wasperguruan tinggi kah Gagal berumah tangga kah Gagal Menjaga hidup yang baik Gagal jadi anak yang baik Gagal menjadi pelayan Tuhan yang baik You name it Kita pasti punya kegagalan Tapi kadang banyak orang Gagal Jatuh dan gak pernah Wakit lagi Menung terus Terintimidasi Terus Saya tidak pernah menegakkan Sebuah dosa Gagal Tapi kalau hari ini kau gagal Dan kau jadi dalam dosa Atau you name it Apapun itu Kesalahan Pelanggaranmu Pelanggaranmu Kekuranganmu Kalau kau tahu kegagalan Jatuh Saya datang sama Tuhan Betobat Dan jalan lagi sama Tuhan Enggak gak harus perguruan tinggi Belum gak ada hidupmu Tapi jalan lagi Menurut 11 dikatakan Sebab aku ini mengetahui Rancangan Apa yang ada padaku Mengenai kamu Dia tahu Rancangan apa yang dia buat Demikianlah firman Tuhan Rancangan Dan mesjahtera Bukan kecelakaan Dan yang pasti suka ini Untuk memberi kepada kamu Hari depan Yang penuh Dengan harapan Hari depan penuh harapan Mungkin belum kelihatan Harapan hari ini Tapi hal-hal Jadi yang firman Masa depanmu Penuh dengan hal-hal Saya yaitu dengan ayat Amsal 24 Kata yang ke-16 Sebab 7 kali orang benar jatuh Namun ia bangun kembali Tetapi Orang fasik Takkan ada dalam rencana Saya suka 7 kali orang benar jatuh Namun ia bangun kembali Maksudnya apa Dalam hubungannya Kering kau jatuh Kau gagal Ayat bapak lagi sama Tuhan Saya suka 7 kali Kau orang benar Hanya orang yang benar Orang yang mengandalkan Tuhan Orang yang hidup dalam Tuhan Kau dia jatuh 7 kali Dia bangun lagi Sekarang ini saya yakin Engkau dibenarkan Oleh Puan Isu Karisali Oleh darahnya Kau dibenarkan Dan kau layak Mengkeli Bahwa kau orang benar Tuhan Padahal kalau kamu jatuh Kau jatuh Pak Enak muda Kau jatuh hari ini Ayo bangun lagi Fight lagi Di kantor Engkau jatuh Dispelein Bangun Berangkat di kantor Di lingkunganmu Engkau dispelein Di sekolahmu Engkau dibuli Mungkin Ayo bangun Tuhan tersekolah Ayo bangun Datang kepada Tuhan Pebaikin hidup Saya percaya Allah selalu menerima kita Saya percaya Allah Secinta itu Bukan cinta mati Tapi cinta selamat Dia akan membuang Saudara Dia akan terima Saudara Dan jangan lupa Yang punya surga Fizy inovit Sama-sama kita datang Sama Tuhan Kita akan pujian Yesus kau kebenaran Yang melamatkan setiap Yesus kau kebenaran Yang menyelamatkanku Kau memberikanku hidup Dan pengharapan Ku ikut kehendakmu Ku perlu anugerahmu Ku nyatakan janjiku Kepadamu Kalau ku hidup Ku hidup bagimu Hatiku tetap Tetap menyembahmu Dunia tak bisa Menjauhkanku Dari kasihmu Selama ku hidup Selama ku hidup Ku hidup bagimu Mataku tetap Tetap memandangmu Dan pengharapan Dunia tak bisa Menjauhkanku Dari kasihmu Katakan-katakan Kalau ku hidup Kami hidup bagimu Kalau ku hidup Kalau ku hidup Ku hidup bagimu Hatiku tetap Hatiku tetap Tetap Menyembahmu Dunia tak bisa Menjauhkanku Menjauhkanku Tetap Memandangmu Dunia tak bisa Menjauhkanku Dari Kasihmu Terima kasihmu Tuhan Yesus Terima kasih Buat Pendungan yang boleh Menjadi bekal Di hidup kami hari ini Tuhan Tuhan Dengan kekuatan kami Kami gak mampu Kami butuh kekuatanmu Kami butuh kekudusmu Dalam hidup kami Tuhan Kami bisa menang Atas banyak hal Dalam hidup kami Kami sadar Hidup kami yang sekuat Kami mengandalkan Seperti buah kami Mampukan kami bisa menang Tuhan Atas dosa kami Setiap keterikatan kami Terusaha favorit kami Setiap keterikatan kami Berulang-ulang Kami cinta Tuhan Tapi kadang kami Tetap datang Terusaha yang sama Puni kami Tuhan Kami mengandalkan Kami kekuatan Bukan kami untuk menang Atas diri kami sendiri Kami gak mengandalkan Kekuatan kami Kami gak mengandalkan Pengalaman kami Kami gak mengandalkan Kebijaksanaan kami Kami mengandalkan Tuhan Terlebihnya Bukan kami menang Segera di masa lalu Aku dan iblis Selalu tabur dalam hati Dan pikiran kami Yang mengatakan Engkau gak salah Engkau gak layak Engkau gagal Engkau banyak dosa Tak pantas hidup begitu Kami patahkan Dari nama Yesus Setiap intimidasi Setiap yang bukan dari Tuhan Setiap benih yang jahat Yang bukan dari Tuhan Yang tabur dalam hati Dari kami Kami terhadap Yesus Dan bukan kami Tetap sadar bahwa Tuhan Mengasih kami Perancangan besar Ajaib Yang luar biasa Kemenangan Akan menjadi bagi hidup kami Dalam nama Yesus Haleluya Aamiin Demikian orang-orang pada hari ini Dan jangan lupa Yang punya surga It's enough Bye 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 See you Bye 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 bye